Pernahnya itu mendengar kisah nyata gak di Surabaya, ada tukang becak setiap genjot. Becaknya itu sederhana, dia pingin haji nabung. Padahal kalau kita pikir-pikir logika kita, tukang becak bisa nabung haji itu berapa puluh tahun. Tapi yang unik dari tukang becak ini apa? Setiap hari Jumat, dia tidak mau menarik tarif bayaran kepada siapapun yang naik becaknya. Karena pingin sedekah, cuma dia tidak bisa sedekah dengan uang. Sedekahnya itu dengan tenaga. Loh kodarullah, mau ketemu sama orang. Orang kaya tiba-tiba pengen naik sepet, pengen naik becak. Loh ketemu sama tukang becak tadi, ketika mau dibayar, tukang becanya gak mau. Orang kaya itu bingung, kok bisa kamu gak mau dibayar? Pak ini hari Jumat. Memang dari dulu kalau hari Jumat, saya tidak mau menerima bayaran. Ternyata orang kaya itu jatuh hati kepada tukang becak. Kembali ke hotelnya, nelfon kepada bawahnya, disuruh nyari informasi tentang tukang becak itu. Dan nantum tahu ketika sudah ditemukan informasi tentang tukang becak itu, apa hadiah dari orang kaya itu. Dia gak pengen ngasih kemudian mobil. Pikiran orang kaya itu cuma satu. Saya pengen memberikan hadiah haji kepada dia. Persis sebagaimana niat yang ditanam tukang becak itu ketika setiap bau itu dia bincot sepeda. Kenapa Allah mempertemukan sesuatu yang kira-kira kita nantum pikirkan, di Surabaya itu ratusan ribu orang loh. Loh bisa ketemu itu. Karena kalau hati sudah membersamai karena Allah, Allah yang ngatur semua sesuatu yang tidak pernah terwujud dalam pikiran manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.